Ustadz kami korban urunan 21 orang 3 sapi tiap kelompok 7 orang jadi 3 kelompok tapi ternyata sapinya itu beda-beda ada yang kurus ada yang gemuk maka kami mengumumkannya 3 sapi untuk 21 orang bukan 1 sapi untuk 7 orang apa boleh? boleh, tidak diumumkan juga boleh kurang apa sih? jadi tidak diumumkan itu boleh yang penting yang korban harus niat diw-dw itu tidak mungkin urunan sapi niat yang agekoh atau niat tinggi syukuran kalau nilai korban, niatnya mesti nilai korban jadi berniat itu tidak harus kemudian diumumkan di sini waktunya menele, tidak harus ya bagus diumumkan supaya legoh, itu saja diumumkan bagus ini sapi ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, monggo tapi kalau tidak, ini tidak apa-apa tapi kalau ini kok kurus, kok lemung kok yang kurus, mary 2, 3 sapi ini untuk 21 dibaca satu-satu rong jam ibu tidak apa-apa dibaca boleh, tidak dibaca boleh tapi dibaca per kelompok memang sensitif orang yang nanti kebagian sapi kurus mesti protes, padahal katanya harganya sama beda waktu beli, beda wujud barang sapinya berbeda besarnya atau gemuknya berbeda boleh, sekali lagi untuk korban itu, yang terpenting yang berkorban sudah niat dalam hati niat pun tidak harus nawai itu dan sebagainya cukup dalam hati nyerahkan uang, sudah, sah di sini atau di tempat korban disiarkan, boleh, tidak disiarkan, boleh yang korban datang lebih afdol, lebih bagus syukur yang wani nyembelah dewi, bagus sekali itu tapi kan tidak ada yang wani atau tidak ada yang iso ya sudah, nyaksikan saja yang mentolok, yang tidak mentolok, tidak usah nyaksikan, tidak apa-apa enak kok, Islam itu Islam itu mudah tidak susah terima kasih selamat menikmati